Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah numerical weather prediction ada pun topik pada pertemuan kali ini yakni terkait dengan objektif analisis kayak gitu nah, outline-nya gak begitu banyak meskipun I have like ya, quite many slides in this video cuma outline-nya itu hanya introduction to OA OA itu objektif analisis kemudian OA early history sama OA method oke, kita mulai dengan let's think about this question have you ever thought about how to make initial conditions for NWP kenapa saya nanyakan ini inget gak bahwa setelah running R.A.F. saya biasanya biasanya kita diminta untuk mendownload atau mengunduh global model yang digunakan untuk initial and boundary condition dari NWP kayak gitu ya nah, kalau kalian lihat gitu ya disana itu kan satu model dia global dia udah memuat banyak variable kayak gitu ya nah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih cara membuatnya gitu ya pernah gak kepikiran itu tuh dari apa model itu dia itu sebenarnya apa kayak gitu bagaimana cara membuatnya kayak gitu nah, kemudian yang kedua gitu ya are they made from observation data or communication of them atau bagaimana gitu ya kalau emang dia dibuat itu tuh hasil dari observasi kah apakah dia pure model kah atau gabungan kah kayak gitu nah, kemudian yang terakhir but wait how to make it possible kayak gimana ya bisa gitu menggabungkan antara data observasi mungkin sama model nah, untuk menjawab ini gitu ya pertanyaan-pertanyaan ini maka itulah awalnya kenapa kita mengetahui gitu ya belajar terkait objective analysis gitu meskipun ngomongin objective analysis ini adalah suatu cerita yang panjang gitu ya dan mungkin nanti akan dibawa hingga ke next numerical weather course gitu ya versi advance atau next stepnya gitu ya karena memang ini nanti kaitannya sama data asimilasi dan sebagainya oke gitu ya lanjut aja gitu ya bahwa global model gitu ya yang biasa digunakan untuk IDJ itu kan berarti satu apa namanya data full gitu ya satu dunia dia mengandung banyak variable gitu ya kemudian ada lintang kemudian ada jujur dan sebagainya gitu ya nah itu dapetnya dari mana gitu ya ya pertama gitu ya ini mungkin kalau kalian familiar dengan weta dunia ini adalah China gitu ya dan ini adalah sebaran in situ observation gitu ya di China gitu ya nah kalau in situ kan biasanya pengamatannya itu langsung gitu ya kalau emang dia ngukur suhu yang diukur juga suhu hujan juga ini hujan gitu ya cuman kan ya seperti yang kalian tau gitu ya nah disini ini emang contoh yang dia apa namanya high density gitu ya jadi bener-bener rapet gitu cuman kan kalau in situ itu kan biasanya gak reguler ya secara space and time gitu ya bisa kadang ada satu penempat ini kayak kayak gini dia agak spars gitu ya disini yang tebal banget gitu di Indonesia pun juga seperti itu gitu ya observasi itu juga ada yang dia gede apa jaraknya jauh ada yang jaraknya dekat gitu ya nah sedangkan gitu ya kalau misal apa namanya pengindahan jarak jauh gitu mungkin juga kalian sudah belajar terkait radar gitu ya nah kalau radar itu kan remote sensing itu mostly itu indirect gitu ya jadi kayak misal radar radar itu apakah langsung bener-bener menghitung angin gitu ya enggak gitu ya enggak gitu kalaupun dia dia itu turunan gitu ya atau misal kayak satelit gitu apakah dia bener-bener menghitung suhu enggak gitu ya dia itu menghitungnya radians gitu ya berapa radiansnya kemudian di convert gitu ya jadi misal suhu kemudian RH gitu ya begitu pula juga dengan apa namanya radar gitu radar kan yang ditembak objeknya gitu ya bukan angin yang bergerak gitu ya kemudian itu kan yang di convert gitu ya nah masing-masing dari observasi ini kan jenisnya beda kemudian peletakannya beda kemudian apa namanya variablenya juga beda gitu ya nah ini kan perlu dijadikan satu gitu supaya dia menjadi ini nih gitu ya menjadi ini nih nah ini loh yang akhirnya akan kita yang mau akan kita bahas gitu disini gitu ya nah tadi kan contohnya dari negara-negara yang emang super maju gitu ya yang memang secara apa namanya coveragenya itu lengkap kayak gitu ada China tadi institunya itu rangkap banget gitu ya kemudian ada Amerika gitu ya radarnya itu hampir semua daerah itu udah ada radarnya gitu ya kalaupun ada blind spot itu bisa kelihatan gitu ya nah sedangkan gitu ya tadi kan yang diminta itu adalah secara global gitu ya nah ini adalah contoh gitu ya misal apa namanya pengamatan gitu ya yang udah dipertukarkan makanya kalian kalian dari awal masuk SMKG mungkin ya diajari bagaimana mengamati bagaimana menukar sandi gitu karena emang harus dipertukarkan supaya apa menjadi informasi satu keseluruhan karena apa gitu ya no border in the atmosphere gitu ya kalau satu daerah karena polusi gitu ya kayak waktu kemarin ada kebakaran hutak di Sumatra gitu ya negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura kena imbasnya juga gitu ya karena emang atmosfer itu gak bisa dipagerin gitu ya jadi emang harus dipertukarkan dan gak mungkin gitu kalau misal MGO aktif gitu ya di Indonesia gitu ya apakah negara tetangga itu gak kena juga pasti kena juga gitu karena emang alirannya kalau belajar analisis udara gitu ya analisis cuaca kok sorry analisis cuaca gitu ya skalanya aja ada regional global kayak gitu ya jadi ya emang ya kita butuh banyak data gitu ya untuk meng-cover apa sih yang terjadi di keseluruhan bumi ini gitu ya misal kayak gini gitu ya ini dari conventional surface observation yang dipertukarkan kemudian upper air dia jauh lebih jarang kayak gitu ya karena emang yang punya sanding juga gak banyak gitu ya kemudian ini motion factor gitu ya kemudian alirannya ya pengamatan yang lain gitu ya kemudian ini kalau dari satelit gitu ya kalau dari satelit kan emang dia lebih secara spasial gitu ya secara spasial itu lebih reguler dibandingkan in situ gitu ya cuman kan udah belajar kan gitu ya bahwa di satelit ataupun di radar gitu ya gak semua juga ter-cover kayak gitu ya kayak misal ini satelit ada daerah-daerah yang gak ada gitu ya kayak misal kayak gitu gitu ya nah karena ini gitu ya karena udah apa namanya karena kebutuhan gitu bahwa atmosfer itu gak punya apa namanya batas gitu ya mau gak mau ya kita menggunakan semua yang ada gitu ya baik untuk daerah yang spas gitu ya daerah yang jarang observasi maupun daerah yang rapet gitu ya tapi alhamdulillah gitu ya sekarang ini tuh coverage of the weather variable gitu ya pengamatan apa pengamatan meteorologi gitu seenggaknya itu udah mencakup seluruh dunia gitu ya jadi kalau misal kita memang kekurangan in situ kita bisa menggunakan satelit kayak gitu ya cuman ya balik lagi gitu ya kalau pun kita menggunakan satelit gitu ya atau menggunakan radar gitu ya yang dia memang udah dalam bentuk grid gitu ya ya observasi yang dilakukan gitu ya pada setiap variable itu gak selalu ada di setiap single mode apa single grid gitu ya misal kayak ini gitu ya amsu-a amsu-a itu cuman radiance dia suhu gitu ya kemudian mb dia ini kelembapan gitu ya atau mixing ratio ini penuh nih gitu ya penuh sedangkan ini sparse gitu ya padahal kita maunya di satu tempat itu ya tahu suhunya tahu kelembapannya gitu ya makanya dibilangnya bahwa the system is partially observed gitu ya jadi ada memang daerah-daerah yang dia itu partially gitu ya apa ya namanya sebagian gitu ya terobservasi kayak gitu nah kemudian pertanyaannya adalah what do we need gitu ya apa sih yang kita butuhkan gitu ya ya kita gak ini dong gak apa namanya gak menampi gitu ya kita ingin bahwa satu dunia ini gitu ya satu dunia ini itu dia memuat semua yang kita inginkan untuk bisa dijadikan bahan analisis kayak gitu ya nah makanya disini apa yang kita inginkan gitu ya ini dari lecture slide-nya yang saya ambil dari Mingzul gitu ya dari Oklahoma University gitu ya ini for your information aja objektif analisis disana itu adalah satu course tersendiri terdiri dari 14 pertemuan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 14 gitu ya cuman disini cuman jadi satu mata kuliah cuman jadi satu topik dalam satu mata kuliah NWP gitu ya ya gak apa-apa diterima aja gitu ya seenggaknya tetap disyukur karena waktu saya dulu di STMKG pun saya gak dapet topik ini gitu ya cuman karena bismillah gitu ya yuk kita apa namanya try gitu ya to develop ourselves gitu ya improve ourselves makanya gak apa-apa gitu ya sedikit demi sedikit kita belajar kayak gitu nah terkait balik lagi gitu ya dengan tadi segala keterbatasan observasi yang kita punya sedangkan kita yang dibutuhkan sama inisial yang dibutuhkan inisial condition untuk model itu adalah keseluruhan data di satu bumi gitu ya akhirnya apa sih yang kita butuhkan gitu ya terutama kalau ngomongin NWP gitu ya apalagi sorry NWP apalagi inisial condition astagfirullah nah pertama adalah value at regular grid points for meteorological gitu ya kita pengen bahwa gitu ya di setiap bumi yang kita pijak ini gitu ya itu ada value ada nilai parameter cuaca gitu ya di regular di grid points yang dia secara regular gitu ya secara teratur nah gak hanya meteorological gitu ya bisa yang lain gitu ya misalkan sekarang kan orang-orang itu kan sekarang gembar-gembarnya itu udah earth system science model udah gak atmosfer lagi tapi udah earth system science jadi udah terkal udah dimasuk disana itu ocean udah masuk disana itu geologi gitu ya jadi kayak gitu nah kita pengennya itu kita memiliki nilai gitu ya nilai parameter itu pada regular grid regular times gitu ya dan dia ideally with estimate of their uncertainty gitu ya bahkan udah jelas gitu kalaupun dia ada nilainya kira-kira errornya berapa gitu ya ini yang kita inginkan kemudian yang kedua very often gitu ya jadi kita pengen memiliki suatu apa ya informasi terkait variable terkait variable cuaca tersebut selain dalam bentuk regular grid regular time gitu ya kemudian often gitu ya sering gitu ya jadi in terms of apa frekuensi dia frekuensinya banyak kayak gitu sering gitu ya nah masalahnya adalah single instructions gitu ya atau observing platform doesn't measure all needed variable kayak yang tadi gitu kayak misalnya remote sensing gitu ya remote sensing itu kan sebenarnya gak memperhitungkan suhu gitu ya dia itu memperhitungannya radiance gitu ya berarti kan harus ada yang di convert gitu ya jadi untuk mendapatkan satu variable gitu ya untuk yang di retrieve gitu ya itu ada metode sendiri gitu ya dan ini sebenarnya beyond topic objective analysis gitu ya jadi yang objective analysis itu yang ini value at regular grade kemudian very often nah yang terakhir gitu ya the word of objective kita ngomongin dari tadi objective analysis berarti analysis yang objective gitu ya artinya adalah dia udah gak pake lagi tuh analisis secara human atau secara subjective gitu ya kalau kalian mungkin pernah main-main gitu ya ke seng Cuka Soekarno-Hatta saya ingatnya dulu Soekarno-Hatta gitu ya kan dulu kalau di Soekarno-Hatta mungkin sampai sekarang juga kalian diajarkan misalnya ini Indonesia ini Kalimantan saya gak tau ini Jawa kemudian ini Sumatra ini Maluku Papua gitu ya kemudian ini Sonusa gitu ya itu kan kalian disuruh nge-plot tuh gitu ya disuruh nge-plot stasiun ini tingginya apa anginnya segini kemudian ini awannya segini ini anginnya segini kemudian kalian akhirnya disuruh bikin streamline gitu ya cuing cuing gitu ya saya gak tau gak gitu ya nah itu kan subjektif banget gitu ya setiap orang meskipun duduk di mata kulianya buahasti barengan gitu ya tapi cara analisis seseorang itu berbeda gitu ya nah makanya gitu ya karena kita ngomongin objektif berarti teknik yang kita akan gunakan di topik ini itu sudah gak berkaitan dengan subjektif lagi gitu ya yang biasanya atau originally produced gitu ya karena kalau dulu gitu ya masih kayak gini tapi masih ada kok yang sampai sekarang gitu ya kalau kalian lihat di webnya BMKG pun ada yang analisis prognosis gitu ya itu kan masih digambar sama human forecaster gitu ya nah kalau aturan OA ngomongin NWP itu kita udah gak ada lagi yang namanya unsur manusia gitu ya jadi semuanya itu by object gitu ya secara objektif oleh komputer sama pemodelan gitu manusianya dimana ya manusianya behind itu semua gitu ya manusianya udah bukan sebagai output terakhir gitu ya tapi sebagai awal gitu ya inputan awal kayak gitu nah kenapa sih akhirnya kok tadi ya kita butuhnya tadi gitu ya kita butuh satu data observasi yang dia itu memiliki regulat grid yang sama kemudian variabelnya itu didapatkan frekuensinya tinggi kemudian udah gak ada cawe-cawe dari manusia gitu ya nah si apa namanya sistem yang kita pengen gitu ya data yang kita pengen tadi itu gitu ya kalau yang digunakan untuk IBJ gitu ya nah kita tuh maunya ini the state variable of the system itu tuh memuat semua dari variable yang kita mau misal gitu ya ini ada satu grid kemudian ditarik gitu ya kayak ngambil apa namanya semangka gitu ya semangka diiris kemudian kita tarik gitu ya nah dalam satu ini gitu ya dalam satu sistem itu gitu ya dalam satu satu sistem itu gitu ya begini ya dalam satu kotakan ini dia harus memuat variable-variable yang ada dari angin temperatur ketinggian mixing ratio dan sebagainya gitu ya dan sebagainya gitu ya terkait meteorological variable gitu kemudian dalam satu variable gitu ya ini apa namanya misal V aja V aja itu punya dimensi longitude gitu ya dia harus jelas longitude berapa longitude berapa variable-nya beda-beda selain longitude gitu ya ada latitude juga gitu ya sorry ada latitude juga gini ya nah selain latitude gitu ya ada juga ketinggian gitu ya ada vertical level ini ya nah dari sini gitu ya eh sorry dari sini gitu ya kita tahu gitu bahwa ternyata gitu ya IBC gitu ya sistem interest gitu ya sistem yang kita inginkan sistem yang kita butuhkan untuk merunning model gitu ya itu tuh ternyata sekompleksinya gitu ya bahwa dia dalam satu data itu harus memuat variable yang berbeda di setiap titik yang dia memiliki latitude dan longitude serta vertical level gitu istilahnya 3D gitu ya 3D dimension tambahin waktu nanti kalau ada apa namanya dimensi waktu gitu ya nah ini yang kita apa interest gitu ya bahwa the state variable of the system yang kita inginkan itu harus memuat meteorologi meteorological variable in every single grid point secara latitude longitude dan vertical level kayak gitu gitu ya nah kemudian pertanyaannya adalah ngomong apa sih bu Fitri dari tadi gitu ya nah ini kita baru ngomongin ke objektif gitu ya setelah kita tahu tadi bagaimana sih observasi di dunia ini apa yang kita inginkan gitu ya apa yang kita mau terkait dengan apa namanya data yang digunakan untuk model gitu ya nah pertanyaannya adalah objektif analisis itu apa gitu ya disini seperti biasanya gitu ya saya memberikan tiga apa namanya tiga apa namanya sorry tiga beberapa gitu ya beberapa pengertian gitu yang pertama itu dari WX Online gitu ya tahun 2011 bahwa yang namanya objektif analisis itu adalah suatu metode untuk mentransformasikan atau menginterpolasi gitu ya menginterpolasi observasi yang dia itu tidak secara regulernya gak beraturan gitu ya ke grid yang uniform tanpa campur tangan manusia yang tadi saya bilang without human intervention gitu ya jadi semuanya by komputer kayak gitu ya jadi secara objektif gitu jadi dia cuman bagaimana sih metode untuk transformasi atau menginterpolasi yang tadi tuh observasi yang apa namanya bolong-bolong gitu ya yang bolong-bolong tadi supaya dia dalam bentuk grid nah kalau yang kedua gitu ya punya Hartman tahun 2016 gitu ya itu lebih ini lagi apa namanya lebih events lagi dia bilangnya adalah diagnostic study gitu ya suatu kajian gitu ya suatu metode sebenarnya ini metode juga gitu ya suatu metode untuk meng-assive gitu ya memberikan best value pada grid point by using given data at arbitrary located station and first guest at regular grid point maksudnya apa gitu ya jadi apa namanya objektif analisis itu adalah sebuah analisis atau sebuah metode dimana kita memberikan nilai terbaik gitu ya nilai terbaik pada suatu grid point gitu ya pada suatu grid point dengan gitu ya mempertimbangkan tadi observasi yang dia itu arbitrary located station gitu ya yang dia lokasinya arbitrary berubah-rubah gitu ya dan first guest dari si regular gridnya artinya apa berubah disini objektif analisis itu bukan melulu tentang observasi berarti gitu ya ada observasi gitu ya ada observasi gitu ya dan ada juga first guest dimana first guest itu berarti sudah ada perhitungan terkait berapa sih nilai di suatu domain tersebut gitu ya kemudian yang ketiga gitu ya yang saya temui di punya lecture-nya streaming tahun 2019 objektif analisis itu adalah prosedur untuk mendapatkan estimasi gitu ya dari variable yang dia itu tidak beraturan gitu ya ke grid yang beraturan secara 2D atau 3D gitu ya baik dalam waktu maupun dalam space gitu ya jadi apapun gitu ya whatever you name it namanya objektif analisis itu poinnya adalah pertama gitu ya mengubah yang irregular menjadi regular gitu ya yang kedua tanpa intervensi dari manusia gitu ya nah kemudian yang ketiga gitu ya kalau dulu kayak gitu itu nanti overlapping sama terus bedanya sama interpolasi apa bu gitu interpolasi kan juga kayak gitu ketika kita tidak memiliki nilai pada suatu titik kita bisa interpolasi terus sama bedanya sama OA nah bedanya disini gitu ya bahwa Hartman menambahkan bahwa yang namanya OA itu tidak hanya bergantung pada observasi tapi sudah ada nilai sebelumnya sebagai first guess atau background gitu ya pada grid point itu kemudian kita masukkan observasi untuk memperbaiki atau mendapatkan best value jadi intinya OA itu kayak gitu gitu ya jadi misal gitu ya kalau ini kita udah punya grid point kita udah punya grid point ini deh titik aja gitu ya kita punya grid point gitu ya kita punya grid point gitu nah gini gitu ya nah grid point ini kan tebakan gitu ya misalnya ini adalah yang dirunning sama model atau enggak misal ini adalah yang sudah dimiliki sama observasi gitu ya tapi di interpolasi kemudian dicari klimatologinya dapet kan bahwa dia setiap titik ini punya nilai kemudian kita masukkan gitu ya kita masukkan station point gitu ya station point ini station point gitu ya otomatis gitu ya nilai yang disini pasti dia akan terkoreksi oleh adanya observasi karena bagaimanapun observasi itu adalah nilai sebenarnya pada saat itu gitu ya makanya kalian disuruh mempertukarkan data pada jam-jam yang ditentukan gitu ya untuk memperbaiki apa ya untuk memperbaiki keadaan di atmosfer pada apa namanya real real waktunya kayak gitu ya otomatis gitu ya misalnya disini disini ada tiga ada titik gitu ada titik grid nah disini ada tiga observasi otomatis gitu ya ini akan terkoreksi gitu ya titik-titik ini akan terkoreksi gitu ya nah prosedur untuk mendapatkan nilai yang mendekati kenyataannya gitu ya sesuai dengan adanya observasi ini yang disebut dengan OA kayak gitu kemudian pertanyaannya emang OA cuma buat itu aja bu gitu ya emang buat apa namanya menginterpolasi terus mendapatkan data gitu ya supaya dia yang tadi irreguler menjadi regular grid gitu ya oh tentu saja tidak gitu ya nah disini gitu ya dari apa namanya Shuming sama OA lecture dari Germany University gitu ya bahwa ada dua dua fungsi tambahan dari si OA gitu ya yang pertama itu adalah untuk deteksi dan suppression of noise in the data jadi untuk mendeteksi gitu ya dan apa ya mengurangi gitu ya noise dari si data itu sendiri karena data itu sendiri itu pasti memiliki noise gitu ya memiliki error memiliki gangguan gitu ya yang pertama misal gitu ya error karena pengukuran gitu ya error karena pengukuran ya misal gitu ya kayak instrumennya error alatnya error kemudian gross error gross error miscoding gitu ya kayak misal apa namanya harusnya dia itu nilainya sekian gitu ya untuk mendapatkan variable sekian terus salah codingnya gitu ya kemudian transmission error misal apa namanya remote sensing gitu ya ada pertukaran datanya antara di satelit sama yang untuk diproses itu terjadi error gitu ya itu apa namanya itu bisa dinamakan gross error atau representativeness gitu ya jadi merepresentasikan data gitu ya apakah measurement atau pengukuran itu di titik itu itu mewakili suatu area atau suatu volume karena beda ya kalau area itu kan luasan kalau volume itu udah sampai vertical dimensionnya gitu ya ada volume nya gitu ya nah ini noise itu juga bisa dideteksi dan bisa dikurangin kemudian yang kedua features who scales is less than twice gitu ya misal saya gelombang gitu ya atau dulu kalau kita ngomongin apa sih saya lupa yang gelombang kayak gini-gini itu FFA gitu ya kita kan kalau FFA dulu pengen tahu berapa nyiquis frekuensi nya gitu kan berarti kan ada variable-variable yang dia itu skala pengukurannya itu bahkan dua kali gitu ya kurang dua kali dari sampling interval gitu ya nah itu bisa dideteksi pakai OA kemudian yang terakhir gitu ya untuk interpolation error gitu karena tadi yang saya bilang OA itu one step higher gitu ya than interpolation karena tadi gitu ya kita juga sudah menyediakan data klimatologis atau udah ada grid point nya gitu ya cuman gitu ya dengan ada punya observasi itu kita memperbarui kayak gitu nah kemudian yang kedua gitu ya itu for multivariate analysis jadi gak hanya ngitung interpolasi misal pakai linear pakai linear atau pakai apa gitu ya OA yang sebenarnya gitu ya meskipun OA ini ada sejarahnya sih panjang gitu ya sejarahnya nanti juga ada diceritakan sedikit gimana sejarahnya OA nah dia itu harusnya untuk multivariate analysis gitu ya jadi analisis untuk variable yang dia gak hanya satu gitu ya nah dia itu harus konsisten secara dynamic gitu ya jadi misal ini sebenarnya gini faktor angin sama korioli gitu ya should be inkuasi geostrophic meskipun gak geostrophic balance banget seenggaknya mendekati apa kestimban geostratis geostropis deh gitu ya bahwa pressure pressure force gradient itu harus setara dengan koriolinya kan harusnya kayak gitu gitu ya kalau di meteodinamis untuk larger scale jadi gak hanya interpolasi tapi dynamically itu harus konsisten gitu ya berarti kalau misal korioli di lintang ini itu segini harusnya anginnya itu seperti ini gitu ya meskipun gak geostrophic seenggaknya kuasi geostrophic deh gitu ya harus dipikirkan gitu ya sama si OA jadi gak hanya cuman statistik nyari berapa nilai yang apa namanya gak ada memperbagi nilai yang gak ada gak hanya gitu tapi more than that gitu ya kemudian harus memahami kaedah mas kontinuitas gitu ya atau persamaan kontinuitasnya itu should be preserved harus pasti gitu ya misal apakah dia compressible atau incompressible gitu ya itu matter gitu itu harus di apa namanya harus dipikirkan kalau terkait dengan OA kemudian yang terakhir gitu ya field should be in balance with the model equation gitu ya jadi variable-variable yang dihitung tadi itu harus apa namanya balance gitu ya harus seimbang dengan equation atau dengan rumusan yang dipakai nanti untuk NBP-nya karena kan tadi yang saya bilang gitu ya OA itu mostly dipakai untuk EBC gitu ya initial boundary condition karena ini kan global model gitu ya global model itu kan udah dalam bentuk grid yang teratur gitu ya sedangkan ini kan dianggap misal analisis gitu ya kalau kalian kan kemarin ada yang tahu ada FNL gitu ya kemudian ada GFS gitu ya kalau GFS ini pure hasil model kalau FNL ini plus observasi nah OA ini untuk buat ini loh FNL ini kayak gitu kita pindah gitu ya ke next top next online outline gitu ya bagaimana sih history gitu ya dari OA sebenarnya kalau ngomongin history dari OA kita sebenarnya ngomongin terkait sejarah dari asimilasi gitu ya versi shorter versi earlier versi awal-awalnya gitu ya itu dimulai tahun 1949 itu oleh Panofsky gitu ya jadi waktu itu Panofsky itu untuk mendapatkan OA ini dia memanfaatkan expansion dari polynomial gitu ya jadi dari pendekatan secara numerik kayak gitu nah dia itu ditugasin gitu ya ditugasin untuk ini project first NWP sama Carni atau mungkin Von Noman Von Noman ini agak lebih terkenal gitu ya di NWP di Princeton Princeton University disuruh tuh ada project first NWP nah si Panofsky ini gitu ya dia tuh kebagian gitu ya untuk menghasilkan initial condition dari model yang akan di run gitu ya dalam bentuk grid yang uniform gitu ya nah si Panofsky ini orang pertama gitu ya akhirnya mencoba membuat memakai analisis OA gitu ya objektif analisis dari observasi yang tadi in situ nya bolong-bolong tadi gimana supaya dia punya regular grid gitu ya untuk di running di NWP proyek NWP pertamanya nah itu tahun 1949 gitu ya 5 tahun setelah Indonesia Merdeka mereka udah secanggih itu gitu ya nah kemudian gitu ya 1954 gitu ya 5 tahun kemudian gitu ya Gilchrist sama Kreisman itu apa namanya dia itu memperbaiki gitu ya dia itu memperbaiki si penemuannya Panofsky gitu ya cuma dia they fitted second order of polynomial gitu ya jadi kalau tadi cuma polynomial expansion dia pakai second order nya gitu ya menggunakan least square gitu ya itulah kenapa gitu ya kalian sebelum ketemu NWP ketemu metode numer gitu ya karena emang itu dasar-dasarnya gitu ya nah si Kreisman ini memberikan kontribusi gitu ya kayak misal gitu ya tadi cuma polynomial expansion kemudian si Gilchrist sama Kreisman ini salah satunya itu adalah mendetermine gitu ya new polynomial untuk tiap-tiap point gitu ya kemudian dia juga yang mengintroduce concept of influence of area kalau barusan kalian lihat slide gitu ya ada slide-saya disini ada observasi ini ada observasi ini ada observasi kemudian ada bulatan gitu ya dia yang mulai mengintroduce atau memperkenalkan adanya influence of area kalau misal observasinya di daerah sini gitu ya maka grid-grid mana aja sih yang akan terpengaruh misal kayak gitu itu terkait dengan interpolasi misal seperti itu gitu ya kemudian dia juga yang pertama memperkenalkan iteration gitu ya iteration misal dengan mengubah kalau influence areanya radiusnya sekian itu mana-mana aja yang terpengaruh kalau digedein mana-mana aja kayak gitu dan dia juga belum memperkenalkan tapi dia sudah mencetuskan gitu ya gimana kalau kita menggunakan background field atau first case tadi yang saya bilang jadi gak hanya spatial interpolation yang mungkin seperti kalian pelajari di GIS gitu ya di GIS tapi kita memprovide gitu ya memprovide first case yang nanti akan dikoreksi sama adanya observasi kita gitu ya kemudian setahun kemudian gitu ya ada back torsion sama dos gitu ya nah itu dia itu NBP scientist gitu ya yang dia menggunakan background field or and discrepancy analysis gitu ya jadi tadi kan dia dicetuskan tuh sama Chris Mann nah akhirnya dieksekusi tuh sama si back torsion sama dos gitu ya jadi dia dimasukkan background field jadi sebelumnya gitu ya dia udah ngitung gitu secara matematika terkait dengan klimatologi observasi disana seperti apa gitu ya klimatologinya kemudian nah ini sebagai background fieldnya sama kemudian observation gitu ya sorry ini tuh sorry ini saya ralat bukan klimatologi observasinya klimatologi dari pemodelannya jadi kan pemodelan juga bisa ya kalau kita punya satu nilai kemudian dia berapa t plus sekian ini pasti udah ada nilainya tapi kan ini masih tebakan awal gitu ya nah terus kemudian dimasukkan dengan observasi dia juga menghitung berapa sih perbedaan antara si observasi sama data background error ya data background yang background model yang disediakan ini yang pertama kali mencetuskan terkait perhitungan ini gitu ya baru gitu ya tahun 1959 gitu ya dia diperbaiki sama krasman gitu ya krasman method gitu ya nah dia menggunakan apa namanya metode yang cukup terkenal hingga sekarang juga masih diakui yakni successive correction gitu ya successive correction dia juga melalui proses iterasi gitu ya dan dia juga memperkenalkan function dari pembobotan krasman dan itu yang sampai sekarang juga very well known gitu ya meskipun ada nama-nama lain seperti kayak barnes gitu ya cuman awalnya itu kayak gini dari panofsky yang dia hanya menggunakan polinomial polinomial expansion sampai akhirnya ada iterasi kemudian pakai background background field dan sebagainya kayak gitu nah ngomongin udah ngomongin terkait di story gitu ya berarti kita sekarang ngomongin metodenya gitu ya kira-kira metodenya apa aja sih gitu ya OA itu gitu ya nah sebenarnya gitu ya secara garis besar itu ada tiga tipe jenis OA gitu ya yang pertama itu adalah model function fitting gitu jadi di fit kan kayak kalian biasa kemarin gitu ya di metode numerik belajar interpolasi kalau ada nilai segini nilai segini gitu ya kemudian disini nilainya berapa gitu ya yaitu fitting model gitu ya a set of observation is mathematically fit to a set of relatively smooth equation bisa pakai polinomial gitu ya nah misal pakai tadi panofsky itu juga kayak gitu gitu ya kalian juga kan kemarin numerical method juga diajari gitu ya misal menginterpolasi dengan polinomial atau misal lagu-langi gitu ya itu bisa gitu ya nah ini yang di successive correction method ini yang dikembangkan sama si apa namanya si dos gitu ya sama si kresman gitu ya jadi dia menggunakan iteratif proses with fundamental prosedur pertama gitu ya dia prosesnya iteratif jadi diulang berulang kemudian dia memperkenalkan first case atau background field dari satu domain yang mau di dikasih observasi tadi gitu ya kemudian dia memperhitungan pembobotannya gitu ya pembobotannya tapi masih menggunakan linear weighting scheme gitu ya untuk mengejust atau menyesuaikan initial base gitu ya dan grid point value-nya gitu ya kan tadi saya bilang dia sudah di provide background field kemudian ada observasi di sana ada observasi di sana nah tadi ada radius influence kira-kira titik ini gitu ya dia terpengaruh sama ini berapa persen kayak gitu gitu ya nah itu dengan ada toleransi gitu ya misal dia berhenti ketika sekian kayak gitu biasanya iteratif method gitu ya kemudian yang ketiga itu ya dia statistical interpolation atau optimum interpolation dan ini juga OI namanya itu juga sampai sekarang gitu ya itu masih cukup terkenal di dunia data asimilasi gitu ya jadi dia menggunakan perbedaan gitu ya ensemble average of the square difference gitu ya jadi perbedaan antara gridet sama observe gitu ya tadi gitu ya gridet value sama observe gitu ya dibedakan terus kemudian dirata-ratakan gitu ya jadi seperti itu gitu kemudian dia dicari diminimize using list square nah cuman karena tadi yang saya bilang gitu ya bahwa OI itu sebenarnya suatu cerita sendiri gitu ya untuk mengawali data asimilasi dan itu sebenarnya satu mata kuliah sendiri cuman karena sekarang kita di kompres jadi satu topik maka disini let's talk about the popular OI which is still used or recognized till today yakni SCM jadi kita instead of tadi ngomongin yang tiga tadi kalau fitting model kan udah pernah ya dibahas di metode numerik saya pikir udahlah gak usah dikasih juga karena more or less sama nah akhirnya kita pindah ke SCM kenapa gak OI karena dia itu sudah nanti bersinggungan sama data assimilation kayak gitu nah SCM sendiri itu terbagi menjadi beberapa metode gitu ya yang pertama itu adalah empirical linear interpolation gitu ya nah ini itu adalah kombinasi gitu ya kombinasi dari sorry tunggu nah kombinasi dari scalar from derby observation itu observation ya observation side gitu maksudnya apa sih bu gitu ya nah misal kayak gini gitu ya ini sebenarnya kayak gini ini tuh punya let's say seperti ini gitu ya ini kita punya grid point dan ini yang ABCDF ini adalah observasinya kan tadi kita sudah tahu gitu ya bahwa grid point ini misal gitu ya kalau ada nilainya syukur kalau gak ada nilainya anggap aja dia gak tahu nah dengan empirical linear interpolation itu gitu ya kita itu mencari berapa sih kombinasi dari skalar gitu ya dari observasi sekitarnya gitu ya untuk mendapatkan nilai ini kayak gitu ya sama aja sih sama kayak interpolasi tapi lebih ke area gitu ya nah disini gitu itu apa namanya rumus yang umum gitu ya itu misal XJP gitu ya anggap aja X itu adalah nilainya gitu ya XJP itu sama dengan gitu ya itu adalah summary dari HJ gitu ya ini adalah weightingnya gitu ya apa pembobotannya gitu ya kali XOJ gitu ya dimana dari I sampai M gitu ya misal gitu nah HJ-nya sendiri itu diambil dari rumusan kayak gini gitu ya W total gitu ya maksudnya apa sih gitu ya ya Allah rewet amat gitu ya rewet amat gitu ya nah ini tuh adalah fungsinya fungsinya itu adalah suatu tetapan gitu ya kira-kira berdasarkan dengan radius gitu ya jarak ini influencenya itu berapa masih ingat kan tadi gitu ya bahwa kita harus punya influence of area gitu ya jadi kita sudah membatasi sampai radius berapa kita itu mencari observasi yang terdekat dengan grid point kita gitu ya untuk perbaiki grid point kita gitu ya nah jadi titik terdekat yang masuk radius kan ini ya menindong ya gak ada ya ada lagi gak D-E-F-G D-E-F-G ini D gitu ya karena ini benar-benar di lingkaran gitu ya jadi kita punya 4 titik nih yang udah masuk area yang akan perbaiki grid point kita gitu ya nah kemudian function ini itu dikaitkan sama radiusnya gitu ya nah ini tuh yang bikin beda-beda antara setiap metode kayak gitu ya nah kemudian gitu ya untuk mendapatkan HG functionnya gitu ya function pemobatannya itu adalah ini gitu ya dibagi sama W totalnya kemudian dikalikan dengan nilai kan ini kan kalau observasi pasti dia ada nilai dia ada nilai ada nilai ada nilai nah ini untuk memprediksi si GP ini gitu ya nah misalnya ini adalah contohnya gitu ya misalnya dia ada nilainya 74 E73 F69 G77 jaraknya gitu ya antara D tadi kan masuk ke influences out of area gitu ya cuman kan jarak ke GP ini adalah jarak ke GP itu kan beda-beda gitu ya nah ini sesuai jarak nah kemudian ini adalah function tadi bahwa function ini misalnya E pangkat minus radius gitu ya nah ini ada nilainya gitu ya baru ini tadi dapet HG masih ingat tadi dapet HG itu adalah ini dibagi sama totalnya gitu ya nah indian HG harus satu gitu ya harus satu karena kan ini dibagi ini ini dibagi ini ini dibagi ini karena ini adalah sum gitu ya maka ini adalah kontribusi dari masing-masing titik observasi untuk gitu ya membuat gitu ya atau menghasilkan nilai di GP gitu ya maka akhirnya ketemu deh gitu ya nilainya ketemu XJ kemudian dikalikan gitu ya bahwa gitu ya lihat gitu ya sesuai dengan function ini bahwa untuk jarak yang dia dekat pasti dia besar gitu ya nilainya gitu ya tergantung dari nilai observasinya gitu ya makanya disini nilai GP nya jadi 74,35 karena memang dia antara ini sampai ini gitu ya karena dia lebih dekat ke sana itu menggunakan linear interpolation dan mostly successive method itu menggunakan metode ini gitu ya jadi dari perhitungan ini kayak gitu nah kemudian ada successive correction gitu ya successive correction ini itu kalau tadi itu benar-benar memperhitungkan apa namanya memperhitungkan dari jarak gitu ya sama titik observasinya kalau ini itu dia sudah mengaplikasikan first case atau background gitu ya dan kemudian menggunakan perbedaan antara background sama observasi tadi untuk mendapatkan final grid value gitu ya tadi berarti sudah disediakan titiknya kemudian dikasih observasinya kemudian dikurangin antara background sama observasinya terus kemudian iteratif proses kayak gitu nah itu nah itu biasanya suitable for rare ops gitu ya kenapa rare ops karena tadi kalau kita semuanya observasi doang terus ada daerah yang sama sekali gak ada observasinya nilai itu bakal 0 gitu ya kenapa ya radiusnya kalau dia gak mencakup daerah-daerah tersebut otomatis kan gak akan ada observasi di daerah sana apa yang mau digunakan untuk konsiderasi gitu ya itu kenapa akhirnya successive correction ini bagus untuk yang rare gitu karena setidaknya ada background ini ada first case ini kayak gitu nah stepnya itu adalah pertama gitu ya kita harus mengestimasi berapa sih background value at each observation point gitu ya tadi gitu ya kita punya titik disini kita harus tahu gitu akhir-akhir disitu tuh nilainya berapa backgroundnya disana gitu ya setelah dihitung ada kan pasti nilainya misal X gitu ya misalnya ini XBJ gitu ya ini adalah backgroundnya disini adalah XOJ gitu ya observasinya kemudian dikurangin gitu ya antara XOJ sama XBJ gitu ya nanti kan hasilnya adalah sesuatu perbedaannya gitu ya nah kemudian menggunakan empirical linear interpolation untuk mendistribusikan prediction error to the grid point karena di satu grid di satu grid udah tahu errornya otomatis di grid-grid yang lainnya udah ketahuan errornya juga gitu ya nah baru dari situ dia dikoreksi gitu ya grid pointnya berdasarkan distribusi errornya kayak gitu ya jadi misal gitu ya X grid gitu ya pada K plus 1 sama dengan X grid gitu ya pada K gitu ya misal ini K K plus 1 kan kalau iterasi ku tambah-tambah gitu ya ditambah summation gitu ya summation dari weighting functionnya gitu ya dikali XOJ dikurangi XBJ gitu ya yang dimana ini tuh adalah tadi gitu ya perbedaan antara observasi atau errornya tadi observasi dikurangi backgroundnya dikalikan weightingnya kemudian di summary ditambah sama X grid tadi gitu karena kita tahu gitu ya oh errornya sekian berarti untuk mendapatkan error di X grid sekian gitu ya tinggal di iterasi aja kayak gitu kemudian terakhir gitu ya iterate till the value of predicted error is below the specified threshold di iterasi sampai kita mendapatkan di error sekecil mungkin gitu ya jadi masih itu menggunakan aplikasi metode numerik gitu ya nah kemudian tadi udah linear ada successive correction gitu ya nah ini akhirnya kita ke crashman gitu ya crashman scheme gitu jadi dia menggunakan use use non use non zero weighting function gitu ya berarti dia menggunakan function yang dia itu gak pakai functionnya itu non zero gitu ya jadi ada nilainya within a prescribed radius of influence ingat kalau crashman itu tadi karena dia yang memperkenalkan pertama terkait area influence gitu ya area influence terus kemudian ada functionnya dan functionnya itu dia gak boleh ada zero nya kayak gitu nah dimana gitu ya karena dia juga pakai background gitu ya makanya disini ketika dia high density gitu ya pada observasi yang dia itu banyak rapet gitu ya maka nilainya itu pasti merefleksikan observasinya kalau low density pasti dia closer to the first case nah masalahnya kalau gak ada first case yaudah wassalam kayak gitu misal kayak gitu gitu ya nah weight function of krisman sendiri beda kok tadi kan yang di awal-awal tadi itu kan cuma tinggal weight itu sama dengan e pangkat min r gitu ya sebenarnya barnet sih ini punya barnet kalau gak salah gitu ya nah kalau yang punya nya apa namanya krisman ini beda gitu ya dia itu lihat dari radius sama distance gitu ya radius ini adalah apa namanya ini tadi influence of area sama distance ini distance adalah jarak antara grid point itu sama observasi ini adalah distance dan ini adalah radius gitu ya ketika radius lebih kecil gitu ya lebih kecil daripada apa namanya jaraknya otomatis berarti misal disini observasinya gitu ya jadi jarak antara grid point sama observasinya itu apa namanya lebih gede gitu ya daripada radius on influence nya kayak gitu maka apa namanya ah saya kebalik kebalik sorry saya ralat gitu ya sorry ini apa namanya ini R ini adalah distance gitu ya kebalik karena beda ini nya sih ya distance antara grid point dan ops gitu ya dan ini adalah radius gitu ya ini adalah radius dari influence makanya kok aneh gitu ya nah masih sama kayak gini gitu ya ketika dia jaraknya itu lebih kecil gitu ya berarti kan misal disini ya ini adalah GP gitu ya disini adalah observasinya berarti disini R gitu ya R ini lebih kecil dari D nya otomatis D nya kan ini gitu ya maka weight point nya itu adalah WJ sama dengan D kuadrat dikurangi R kuadrat per D kuadrat ditambah R kuadrat kayak gini gitu ya sedangkan kalau R gitu ya itu lebih besar atau sama dengan D otomatisnya dia jauh banget gitu ya ini lebih jauh daripada ininya gitu ya daripada ininya maka WJ nya sama dengan 0 gitu ya just non zero jadi kalau lebih ini otomatis sudah dinolkan kayak gitu tapi kalau dia masih dalam jarak ini gitu ya dia harusnya non zero kayak gitu aja gitu ya meskipun nanti bisa di extension gitu ya misal ada nilai koreksi gitu ya misal extensionnya itu dikalikan sama data spacing gitu ya kira-kira disitu tuh banyak ke observasinya gitu ya nah ini misal koreksinya misal alpha plus 1 alpha lebih dari 1 gitu ya kemudian dikalikan ini sama alphanya walaupun mungkin banget gitu ya dalam satu daerah itu kan ada observasi yang 3 ada observasi yang 4 jadi ngelumpuk banget gitu ya itu juga bisa untuk untuk dikoreksi kayak gitu ya itu yang dari si krisman kayak gitu ya nah disini gitu ya harus dipahami bahwa grid point nilai pada grid point itu ya harusnya mendekati dengan si observasinya karena kan dia kaitannya sama si observasi gitu ya dan radius of influence gitu ya itu bisa dirubah makanya tadi kan dibilang iterasi bisa dirubah-rubah radius influence-nya kalau radius influence-nya berubah otomatis gitu ya nilainya pun juga berubah karena weight-nya ini juga berubah kayak gitu ini si krisman gitu ya nah selain krisman ada yang ini barnes yang tadi saya bilang gitu ya barnes scheme gitu ya nah barnes scheme itu menginterpolasi randomly spaced data untuk grid with a design level of detail with weight function sebenarnya sama aja gitu ya jadi dia menginterpolasi data yang dia itu randomly spaced gitu ya jadi dia tempatnya itu random banget gitu ya ke dalam satu grid gitu ya dengan sebuah function kayak gitu dengan sebuah function nah kayak gitu gitu ya nah ini tank tadi gitu ya kalau ini wj sama dengan e pangkat minus r kelihatan gitu ya wj sama dengan e pangkat minus r kayak gitu gitu ya oh sorry 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 ini tadi bukan barnes wj sama dengan maaf ya saya lupa minus r kuadrat dibagi 4k gitu ya 4k gitu ya minus e pangkat minus r kuadrat dibagi 4k gitu ya dimana r tadi distance gitu ya nah k itu adalah parameter used to define the response of the weighting function kayak gitu jadi dia menggunakan parameter yang digunakan untuk merespon dari function tersebut kayak gitu gitu ya kalau misal gitu ya r sama dengan d gitu ya tadi jaraknya sama dengan influence of areanya maka gitu ya wj itu adalah e pangkat minus 4 yang tadi saya bilang gitu ya e pangkat saya gak pernah bilang e pangkat minus r ya tadi ini e pangkat minus 4 gitu nah dari sini gitu ya udah tau fungsinya gitu ya pertama estimate the value of variable at each grid point gitu ya jadi tadi udah ada backgroundnya itu harus punya nilainya setiap ini tadi gitu ya bisa pakai yang penting ada dulu lah nilainya gitu ya pakai perhitungan yang kalau ikerasi kalau ini berapa ini berapa kan ada nilainya gitu ya pertama abis itu gitu ya sesudah itu mengestimasinya sorry mengestimasinya ini juga ada rumusnya gitu ya misal x i, j sama dengan apa namanya n sama dengan ini ke n nah ini gitu ya waging antara radius sama ini dibagi w per rd kali x sama aja sih kayak yang tadi linear awal gitu ya jadi ini sebenarnya untuk mendapatkan hg kan hg sama dengan xg gitu ya sama aja tadi gitu ya nah untuk sudah kan udah dapet udah estimate gitu ya baru baru kemudian dia ini estimate the value for each of gitu ya averaging the four closest grid jadi dari grid-grid yang dekat ada empat gitu ya itu di rata-rata gitu ya kemudian dihitung perbedaan antara value yang tadi hasil estimasi sama opsnya jadi disebut dengan residual gitu ya kemudian nah residual itu digunakan linear interpolation untuk mengiterasi ini repeat the last tree gitu ya untuk sampai semua value-nya tercapai gitu ya jadi tadi OA itu perbedaannya itu di weight functionnya gitu ya di weight functionnya kayak gitu ada yang pakai background ada yang enggak tapi mostly bedanya di function dari pembobotannya kayak gitu nah yang terakhir gitu ya itu smoothing gitu ya jadi dia merata-ratakan data di space dan time gitu ya yang dimana fluctuation-nya itu can be measured misal gitu ya kalian punya data secara temporal itu kayak gini nah itu tuh di smoothing biar ini tinggi berarti kayak gini sing sing kayak gini jadi kan disini gitu ya meskipun disini ada tiga ini dia di smoothing di average gitu ya di average ini juga ini juga yang ada banyak ini jadi di average itu adalah smoothing bisa juga seperti itu kayak gitu gitu ya nah next slide-nya gitu ya atau terakhir slide gitu ya so after learning about this OA thing what will be next gitu ya tadi yang saya bilang gitu ya karena ini tuh hanya untuk memperkenalkan kalian untuk ke next step-nya karena nanti gunanya ini adalah ke asimilasi dan OA ini gitu ya OA ini tuh disini gitu ya ini OA kalau tadi masih ingat gitu ya kreisman successive correction ini kan bagian dari SCM gitu ya successive correction method kemudian yang tadi saya bilang statistical interpolation itu adalah optimal interpolation gitu ya nah kalau yang kalian pelajari di GIS itu yang level paling bawah interpolation of observation gitu ya baru nanti ngomongin 3D far 4D far bahkan yang teman-teman ini kalman filter kemudian terakhir hybrid gitu ya itu ya secara kompleksitas semakin meningkat gitu ya dan kemudian real term assimilation dan kemudian ini secara analisisnya karena nanti gitu ya di advanced numerical weather gitu ya kita udah ngomongin gak ngomongin lagi bagaimana fundamental dari model bagaimana model bekerja bagaimana kita tahu errornya gitu ya tapi next stepnya itu adalah bagaimana kita tetap bisa menggunakan nilai model gitu ya dengan cara memperbaikinya karena tadi gitu ya yang kita interest itu adalah sistem yang dia memiliki value di grid point bahwa setiap titik itu harus ada variabelnya harus ada nilainya gitu ya mau gak mau meskipun ada observasinya harus ada soalnya nanti kalau ngomongin analisis gitu ya ada observasi terus kita gak bisa analisis dong kita gak bisa apa namanya memprediksi dong gitu ya jadi mau gak mau suka gak suka ya kita harus punya satu data yang dia dalam bentuk grid spacing gitu ya nah ini tuh yang kita omongin tadi barusan itu tuh cuman bahasilah ini gitu ya sedangkan methodnya tadi merucut cuman ini doang gitu ya dan ini udah dapet di gis gitu ya emang ya kompleksitas gitu ya semakin naik kayak gitu oke finally we come up to the last topic for this course gitu ya finally alhamdulillah gitu ya untuk numerical better prediction setidaknya kita cukupkan sampai objektif analisis insyaallah kalau mungkin nanti ada kesempatan yang lebih baik gitu ya kita mencoba belajar terkait dengan data simulation untuk melanjutkan terkait objektif analisis dan NBP kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye